Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di video kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial cara ekspor gambar potongan ataupun tampak dari Google Sketch up ke AutoCAD oke langsung aja ya Nah di sini saya sudah punya contoh gambar rumah gambar rumah 3d ya nah kemudian yang pertama misalnya kita mau ambil gambar tampak dulu nih langsung aja ke ini ya jika temen-temen toolbarnya belum ada seperti ini untuk ambil gambar-gambar tampaknya langsung aja ke view kemudian toolbar nah untuk gambar yang tampak ini kita view ya ini di checklist nah maka dia akan muncul lalu yang kedua untuk section atau untuk nanti gambar potongannya pilih yang section yang ada tanda panah ini ya Oke kita lanjut misalnya saya mau ngambil gambar tampak depan dulu nah ini kan sudah seperti ini kemudian kita langsung ke view kemudian eh sorry sorry ke kamera kemudian pilih yang yang sudah seperti ini kita langsung ke file kemudian pilih export kemudian pilih 2d graphic nah ini ya pastikan file-nya saya DWG ya karena akan kita buka di auto-token misalnya saya kasih nama tampak tampak depan saya simpan di desktop kemudian export aja langsung ya Nah kalau sudah gini oke aja berarti udah beres kita minimize dulu itu kemudian kita buka auto-tokennya langsung ya Nah maka akan muncul langsung gambar tampaknya seperti ini ya tuh gambar tampak seperti ini bisa kita gunakan untuk gambar kerja ya cuman disini ada kelemahannya yaitu kelemahannya dia berupa lain tidak enggak polilain gitu ya jadi tidak satu kesatuan dan jika ada gambar seperti ini yang dirasa tidak diperlukan kita edit-edit aja dulu atau kita bereskan dulu lah intinya seperti itu nah cuman masih polos jadi kita bisa kasih dimensi keterangan-keterangan yang dibutuhkan ya misalnya seperti ini nah oke lah ya Nah kita lanjut misalnya saya mau ambil lagi gambar tampak tampak atas misalnya seperti ini nah jika dia sudah kemudian kita lanjut ke file export pilih yang 2D grafik tampak kemudian langsung aja export ya saya simpan di desktop nah ini dia tampak atas kita buka ya ini hapus saya mau bantuin sama yang tadi ya Nah misalnya seperti ini kita tinggal kasih keterangan-keterangan ya nah oke misalnya sudah seperti ini untuk tampaknya jika diperlukan lagi teman-teman bisa langsung aja kita export eh untuk tampak tampak berikutnya ya Nah selanjutnya yaitu untuk kita ngambil gambar potongan nah langsung aja ke yang tanda panah ini nah kita tentukan kita mau buat potongan dimana misalnya saya mau ngambil sebelah sini ya Nah akan seperti ini ini bisa kita edit atau kita maju mundurkan nah klik si area ininya sorry nah seperti ini kemudian pilih yang move kita bisa geser-geserkan mau ngambil gambar tampak sampai mana gitu ya misalnya saya sampai sini aja kita tentukan tampaknya nah seperti ini dan dipastikan kemudian si kameranya udah udah paralel projection nya jika dirasa sudah kemudian balik lagi ke file kemudian ke export version 2D graphic nah maka akan tampil seperti ini ya kita kesatuin sama yang tadi jadi kita tinggal sama kita tinggal kasih kasih keterangan yang kita perlukan seperti misalnya dimensi atau keterangan yang lain-lainnya nah kemudian untuk ini saya mau coba yang ke apa namanya slide tadi ada ya kita ke file ke export kemudian section slide saya biarkan namanya untitled ya nah maka kalau yang section slide munculnya yang nah gambar yang ini aja yang terpotong aja ya ini gambar yang ini aja soalnya kita potong yang bagian ininya aja kan untuk section slide jadi munculnya yang gambar yang dipotongnya ya oke misalnya saya bikin satu lagi contoh untuk potongan sebelah sini misalnya misalnya udah muncul seperti ini kita klik pastikan biru ya kemudian kita mau kita geser-geserkan maju mundur bisa seperti ini juga misalnya sampai sini kita tentukan eh arahnya ya misalnya seperti ini kita sudah ke file langsung export 2D grafik ini langsung export udah oke kita langsung buka lagi ya potongan lu aja nah ini udah muncul gambar potongan maka muncul gambar potongannya oke cukup sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat jika ada kurang-kurangnya mohon di maafkan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih